Perubahan iklim dan pemanasan global kini menjadi isu serius yang sedang dihadapi dunia. Berbagai upaya kolaborasi internasional sedang dirumuskan untuk menekan laju pemanasan suhu bumi serta mitigasi ketahanan iklim. Bagaimana gambaran perubahan iklim dan pemanasan global bagi Indonesia? Dunia kini menghadapi fase nyata imbas dari pemanasan global dan perubahan iklim. Sejumlah fenomena alam mulai dirasakan penduduk bumi, mulai dari suhu bumi yang semakin hangat, meningkatnya laju pencairan es di kutub utara dan selatan, hingga naiknya permukaan air laut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG juga mencatat adanya fenomena alam yang dalam 10 hingga 20 tahun terakhir jarang terjadi. Misalnya, siklon tropis yang kini terjadi bahkan hingga 6 kali dalam setahun. Data di BMKG ada pakali kejadian siklon tropis dan yang paling menyolok, terutama yang terakhir, Bades Roja itu. Itu bisa masuk sampai istilah kepala siklon itu masuk ke wilayah Indonesia. Pada biasanya kepalanya ada di luar tropis, ekornya yang masih nyambet gitu ya, masuk ke zona ini. Nah, ini karena ternyata di perairan Indonesia ini semakin hangat. Dalam peta proyeksi perubahan iklim Indonesia, BMKG, jika tidak ada mitigasi, suhu udara akan meningkat 0,5 derajat dalam 10 tahun mendatang. Sedangkan curah hujan pada musim kemarau diproyeksikan semakin berkurang sekitar 20 persen. Sementara jumlah curah hujan pada periode musim hujan tidak banyak berubah. Namun, jumlah hari hujan lebat meningkat dan potensi bencara hidrometeorologi juga meningkat. Sebetulnya masih asal kita bergerak dengan cepat dan masif. Ini kan nggak bisa ditangani lokal saja di wilayah negara tertentu ya, karena dampaknya itu tidak mengenal batas wilayah teritori ya. Jadi, saya rasa kita lebih baik tidak mengatakan terlambat, tapi ya harus segera. Pakar lingkungan sekaligus Menteri Lingkungan Hidup era 1999-2001, Soni Keraf menilai, dampak perubahan iklim merupakan ancaman serius yang kini dihadapi semua penutup bumi. Salah satu dampak yang paling nyata adalah pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam dua tahun ini. Pandemi COVID-19 bagi kami orang lingkungan hidup, itu adalah dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan kelembapan dan panas tidak normal. Curah hujan tidak normal, panas tidak normal, dan seterusnya. Sehingga berbagai bakteri dan virus bisa mudah berkembang dan bermutasi sedemikian rupa di antara binatang hewan-hewan, tetapi kemudian bermutasi ke manusia. Dan itu bukan hal baru. Dampak dari perubahan iklim dan pemenasan global juga memberikan ancaman serius bagi pemenuhan pangan dunia, termasuk Indonesia sebagai negara agraris di wilayah tropis. Kita ini negara pertanian, dua musim. Dan musim ujian, musim panas mengatur pola tani kita. Tiba-tiba berubah pertanian terkena. Berapa juta rakyat kita hidup dari pertanian? Tiga, angkutan terganggu. Nelayan, perikanan terganggu. Semua terganggu. Ancaman perubahan iklim juga dialamatkan pada Indonesia melalui Presiden Amerika Serikat Joe Biden beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Biden menyebut Jakarta terancam tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Apa artinya suhu bumi naik? Iklim goncang. Musim hujan berubah. Musim kemarau terpengaruh. Curah hujan berubah. Muka laut naik. Apa arti disuwa? Pertanian terganggu. Kehewanan terganggu. Perihidupan alami terganggu. Dan karena muka laut naik, maka para pantai-pantai di seluruh dunia, terutama negara kepulauan, yaitu negara Pasifik dan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui perjanjian Paris telah berkomitmen untuk bersama negara-negara di dunia untuk menekan gas emisi rumah karbon hingga 2030 agar tidak terjadi pemanasan bumi lebih dari 2 derajat Celsius hingga 2050. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan upaya untuk meningkatkan ketahanan iklim adalah pilar dari pengendalian perubahan iklim. Dan pengendalian perubahan iklim yang dilakukan di Indonesia tidak hanya sekedar untuk memenuhi komitmen di tingkat global. Tapi ini adalah komitmen kita untuk melaksanakan mandat yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita harus menyediakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dan itu merupakan tahun jawab kita semuanya. Kini, bumi belum pulih dari kerusakan. Diperlukan kerjasama serius dalam menghadapi isu perubahan iklim dan pemanasan global. Tentu saja, dengan misi utama menyelamatkan kehidupan alam. Saya Masur, Yusuf Fajar, Halil Revalino, Berita 1, Jakarta. Terima kasih telah menonton!